Berikutnya seorang pelajar sekolah menengah kejuruan menjadi korban pembacokan oleh tiga pelajar lainnya di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Tiga pelajar yang menganiaya korban berhasil ditangkap polisi. MR, seorang pelajar sekolah menengah kejuruan Barat, Trikora yang menjadi korban pembacokan dan penganiayaan di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Saat ini menjalani perawatan bedis di rumah sakit. Korban mengalami luka akibat senjata tajam di bagian punggung serta patah tulang di bagian tangannya. Aksi penyerangan terjadi saat korban dan temannya berangkat ke sekolah. Saat di Jalan Kiai Tapa, korban yang diberhentikan oleh para pelajar lainnya sempat terlibat perselisihan hingga aksi kejar-kejaran. Korban yang terjatuh dari sepeda motornya hingga menjadi sasaran penganiayaan pelajar lainnya dengan menggunakan senjata tajam. Berbekal kamera CCTV di lokasi kejadian, aparat polisian akhirnya berhasil meringkus ketiga pelaku. Dari tangan para pelaku, polisi juga turut penyita barang bukti satu unit peda motor dan senjata tajam jenis celurit. Atas kejadian ini ketiga pelaku telah dikeluarkan dari sekolahnya. Kita mendapatkan laporan dari pihak jajaran unit lantas, Polsek, Tanjung Guren, yang dimana awal temuannya adalah kami pikir adalah terjadinya laka lantas. Namun ketika dicek oleh anggota ke TKP, ternyata ditemukan informasi dari warga sempat atau warga yang melihat bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut.